Halo selamat siang semuanya Gumerah disini dan di video hari ini sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya teman-teman Jika video-video sebelumnya itu tentang Rubik, tentang Kofi dan juga tentang permainan Hari ini Gumerah akan sedikit review tentang salah satu tanaman yang Gumerah miliki Jadi disini saya berbicara bukan sebagai ahli atau pakar tentang tanaman ya Saya hanya sebatas pecinta tanaman aja Dan ini adalah salah satu tanaman saya guys yaitu tanaman cabai Nah ini adalah hasil dari 5 bulan guys kita akan menyaksikan Dan sangat tumbuh subur Kita lihat Dan ini pun juga dalam waktu menanam cabai ini Banyak banget Apa ya Banyak banget tantangannya guys Jadi ini adalah kali pertama gue menanam cabai Jadi ini adalah pengalaman pertama saya menanam cabai Jadi ya banyak tantangan dan banyak belajar juga dari awal gitu guys ya Dari awal pertama gue menanam cabai itu di bulan pertama Itu di bulan pertama itu Daun-daunnya itu ada sedikit kendala ya Yaitu mengeri apa Mengeriting gitu guys jadi keriting gitu Dan ini adalah hasil kurang lebihnya 5 bulan guys Nah dari situ Nih ya kita saksikan ya Dari situ Gumerah belajar gimana sih sebenarnya untuk menanam cabai yang baik dan benar Belajar dari sana dari sini kita searching kita browsing kita lihat video-video dari pakar dari ahli Dan ternyata cabai itu gak cukup dengan asupan air saja guys ya Tapi perlu dinamanya dikasih pupuk Nah disini Gumerah punya formula ternyata ya Formula yang bisa membuat tanaman cabai Gumerah itu bisa subur seperti ini guys Dan mungkin teman-teman juga bisa mempraktekan di rumah ya Jadi ini berdasarkan pengalaman saya saja Kalaupun misalkan cocok di tanaman teman-teman Jadi ya itu bagus Tapi kalaupun misalkan kurang cocok di tanaman teman-teman Ya mungkin bisa pakai alternatif lain atau pakai cara lain Jadi disini saya memakai pupuk NPK guys Jadi pupuk NPK itu kita bisa pakai Tapi jangan setiap hari kita pakai ini ya Kita bisa pakai ini itu dalam waktu tiga hari sekali aja Tiga hari sekali atau kalau misalkan memungkinkan juga bisa dipakaiin dua hari sekali Atau seminggu sekali juga gitu kan Jangan setiap hari Kalaupun misalkan teman-teman memakai pupuk NPK dan dipakainya setiap hari Itu justru bukan akan membuat tanaman itu menjadi subur Malah justru akan menjadi rusak Jadi tanamannya nanti itu akan mengering Menguning dan seperti kaya terbakar gitu guys Jadi nanti bakalan merusak si tanaman itu Jadi kasihnya sedikit aja dengan dicampurkan dengan air ya Pupuk NPKnya itu Dicampurkan dengan air Habis itu disiramkan ke tanaman Cuma jangan sampai kena daunnya guys ya Jangan sampai kena daunnya Di bawahnya aja Di bagian tanahnya aja Biar dia meresak ke dalam tanahnya Seperti itu Dan ini adalah Kurang lebihnya ini sekitar 5 bulan guys ya 5 bulan Dan kita bisa melihat sendiri Kita akan zoom ya Kita akan zoom out Dan ini sangat luar biasa sekali guys ya Ini sangat bagus sekali Sangat subur dan daunnya menghijau Dan tidak keriting sama sekali Cuma dibalik Yang bagus ini juga banyak juga yang Yang gagal guys ya Yang menguning gitu Nanti akan gue merah kasih lihat ya Nah Ini kita campurkan dengan Tanaman lain guys Kita sandingkan dengan tanaman lain Disitu ada tomat juga tuh Itu yang baru nanam juga kemarin ya Ada juga bunga-bungaan Ya karena memang Kita gak punya Lahan Untuk menanam Yang luas gitu guys ya Jadi ini saya Campurkan juga dengan tanaman-tanaman lain Ya untuk hiburan aja sih guys ya Jadi bukan untuk Apa ya Untuk hiburan aja Jadi karena emang kebetulan Saya suka tanaman Nah Kita akan bisa melihat ya Kita akan bisa melihat ya Dan ini adalah Yang lainnya juga guys ya Ini adalah beberapa yang lainnya juga Yang masih dalam proses penangkaran Ini penangkaran Yang masih dipisahkan dengan tanaman-tanaman lain guys ya Jadi ini sedikit agak menguning ya Di belakang juga ada tanaman teh Ada juga yang keriting juga Ada tanaman teh mana Ini udah mulai subur ya guys ya Udah mulai berganti Untuk Tanaman-tanaman Udah Daun-daunnya udah mulai berganti Dengan daun yang baru Dan ini prosesnya juga Cukup lama juga guys ya Ini umurnya sama sama yang tadi Jadi ya Kurang lebih dari 5 bulan guys ya Dari Gumera Nanem itu Disitu ada tomat juga Kita bisa melihat disini Ini daunnya Ada yang keriting juga Cuman ada yang udah mulai Tumbuh daun baru Dan ini Kabar yang mengembirakan Pastinya buat saya Oke teman-teman ya Nah disitu Tapi ini belum tumbuh Cabainya belum ya Belum tumbuh cabainya Tadi yang subur-subur di awal tadi Jadi untuk teman-teman yang sedang Belajar menanam cabai Ataupun juga emang udah Ahli gitu kan ya Bisa ya Di komentar ya Bisa Tuliskan di kolom komentar Bisa berbagi Tip and tricknya juga Jadi ini adalah Berdasarkan pengalaman Dari Pengalaman pribadi saya Dan ini Yang di tempat yang berbeda guys ya Di tempat yang berbeda Ini Sudah Numbuh juga Untuk cabainya Gendut-gendut banget Subur banget Tuh kita bisa lihat Sendiri teman-teman Ini saya gabungkan Dengan tanaman Teman-teman lain ya Karena emang Tidak punya lahan Nah Teman-teman bisa melihat ya Ini adalah Tanaman cabai yang Ada di tempat lain Daun-daunnya pun juga Cukup subur ya Teman-teman ya Kita bisa melihat Ini masih sama ya Umurnya dengan Yang tadi itu Masih sama Awal penanamannya itu Sama Kurang lebihnya Umur 5 bulan Ini guys ya Oke Oke mungkin Untuk video hari ini Sampai disini aja Teman-teman ya Kita berjumpa lagi Untuk video-video selanjutnya Akhirnya gue Ibu Mirapamit Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.